Ingat sekali lagi di Kacamata Barat bahwa Palestina itu tidak ada. Jadi harus diingatkan ya, bahwa Palestina itu tidak ada, Palestina tidak berhak merdeka. Semua penjajah gitu ya di dunia ini. Terima kasih banyak Mbak Anies untuk sesi pertama ini. Saya kemudian akan beralih ke panelist selanjutnya. Kita kembali ke Mas Wis. Assalamualaikum Mas Wis, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Intan. Iya, selamat malam. Sehat Mas Wis, apa kabar? Sehat, sehat banget. Senang banget. Maksudnya barusan penjelasan Mbak Anies luar biasa. Mbak Anies, thank you Mbak Anies. Mas Wis, ini saya baru mewakili Mbak Zulfa ya. Semoga next Mbak Zulfa bisa join. Iya, asli sumpah sama buat saya. Ini bahkan kalau kayak tadi misalnya kayak, oh ternyata ada pemisah ya. Karena saya menurut, kan lagi. Oke lanjut dulu ke Mbak Intan nih sebelum saya ngoceh. Mbak Intan, silakan. Mbak Intan, tahu sendiri lah saya tukang ngoceh. Iya, iya, iya. Oke. Mas Wis, Mas Wis ini kan juga termasuk sebagai salah satu first reader ya. Advanced reader lah untuk buku detail kecil ini gitu. Kemarin terima kasih banyak sudah mau bekerja sama dengan Bentang sebagai pembaca pertama bahkan sebelum buku pertama ini dirilis di pasaran. Nah, kalau untuk Mas Wis sendiri nih, apa sih hal pertama yang muncul dalam benaknya Mas Wis ketika membaca detail kecil? Oke, sip. Pertama, apa namanya, makasih dulu. Sudah saya todong. Novel dulu, tapi saya mintain. Pertama makasih dulu. Yang kedua adalah, jelas saya sebagai penulis gitu ya. Akhirnya jadinya saya tidak bisa lepas dari kacamata pandang saya yang selalu teknikal gitu kan ya. Jadi buat saya, selalu saya selalu memandang cerita itu dari dua lapisan bahwa di dalam cerita itu selalu ada cerita gitu ya. Dan yang kedua selalu ada dimensi penceritaan. Terus yang kedua, ya sekali lagi ada konten cerita yang diikuti pembaca sama how-nya gitu ya. Ada, ada, saya berapa kali akhirnya jadi gini, saking novel ini membuat saya, wah gitu, maksudnya gitu ya. Saya berapa kali bikin thread tentang itu gitu, yang sebenarnya berkait. Misalnya kayak di satu thread di Twitter, di X Twitter itu saya bilang bahwa penulis itu tidak bercerita cuma lewat kata gitu. Jadi fiksi terutama ya. Kalau di non-fiksi itu kita dibagukan kan. Dikasih bahwa kalimat itu harus begini gitu kan. Misalnya habis itu urutan struktur harus begini gitu kan. Nah di fiksi ini kan penulis bebas gitu kan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah penulis fiksi ini meninggalkan gestur sebenarnya di dalam naskahnya. Jadi ini sama kayak, ini sama kayak penyanyi gitu misalnya. Kalau udah penyanyi kan, misalnya kita denger lagu apa ya, yang misalnya, Kalesa Sungurnya Tenggelam gitu loh. Krisnya nyanyi gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin siapa Nadine Amizah nyanyi gitu loh. Dengan, itu lagu sama persis kan. Tapi gesturnya beda. Nah ketika gesturnya berubah, yang disampaikan itu juga berubah sebenarnya. Cara, jadi gini ada hal yang disampaikan penulis tidak lewat kata-kata. Tapi lewat teknis yang dia pakai. Dan itulah yang kemudian saya cari. Maksudnya, bawaan ya maksudnya. Yang saya lihat pertama adalah motif gitu. Jadi motif itu jadi motif tulisan. Jadi bukan motif menulis ya. Saya nggak pernah bisa mengetahui secara pasti. Sampai adanya Sibley yang bilang sendiri tentang bagaimana dia menulis. Tapi ada motif tulisan. Motif tulisan itu muncul dari hal-hal yang berulang. Dan saya menemukan ada beberapa hal berulang. Yang pertama, salah satunya anjing. Itu berulang bahkan dia terkopi di dua bab. Bener ya? Di dua bab. Dan sepertinya adanya Sibley menggunakan anjing sebagai metafora sesuatu. Yang kedua adalah, yang berulang juga adalah adanya Sibley ngomong masalah. Kebetulan si orang ini lahir, eh lahir lagi. Mening mati di tanggal di 25 tahun setelah si tokoh lahir 25 tahun setelah kejadian tersebut gitu ya. Itu diulang sampai tiga kali gitu contohnya. Kemudian saya hitung. Jadi ya kan 49 tambah 25 itu berapa sejatuhnya gitu ya. Yang kedua, fakta kedua adalah kemudian saya menemukan bahwa adanya Sibley lahir di tahun yang sama. Yaitu tahun 74. Kemudian akhirnya saya jadinya, jadi gini. Sepanjang saya baca novel ini, yang saya lakukan itu. Karena novel ini ya secara eksekusi gitu ya. Secara bahasa segala macem. Kalau dibandingkan dengan pemenang, pemenang, apa namanya? Main Booker Press yang lain. Ini termasuk yang paling sederhana dan gak perlu dipikirin. Tekstnya, tekstnya ya. Tekstnya gak perlu dipikirin sama sekali. Dibandingkan Hankang misalnya yang seruat itu. Atau misalnya pemenang. Atau misalnya siapa Marlon James gitu. Misalnya The History of the Seven Killing itu secara eksekusi itu dari something grande sekali gitu. Di mereka rata-rata yang masuk ke main Booker Press. Adanya Sibley ini kebalik. Adanya sih sederhana banget. Sampai saya merasa satu hal ya. Jadi penulis itu fiksi terutama. Kenapa kita menulis fiksi? Karena kita pengen merahasiakan sesuatu di dalamnya. Jadi saya langsung datang dengan sebuah asumsi bahwa Adanya Sibley merahasiakan sesuatu di bawah teks. Kenapa begitu? Itu karena lagi-lagi saya balik ke konteksnya waktu itu dimana dia terbit tahun 2017 dan baru di Inggris. Dan kemudian dia terbit tahun 2017 bahasa Arabnya. Kemudian tahun 2020 bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan ini keluaran di Inggris yang berpihak kepada pemerintahan Israel. Jadi saya sangat menduga bahwa makanya pas di Twitter saya juga bilang bahwa bacalah novel ini dengan satu asumsi dasar bahwa terjadi pembungkaman terhadap isu Palestina. Apa yang terjadi ketika ini? Ini salah satu sikap penulis yang sering tidak terbaca ya di teks. Jadi ketika kita mengalami penindasan segala macam, yang kita lakukan adalah menyelipkan pesan di bawah teks. Jadi kita masukkan di bawah gitu, masukkan di bawah yang kalau orang awam ngeliat dia nggak akan ngeliat. Akhirnya saya cek lah tahun 74 itu. Apa yang terjadi tahun 74 selain adanya Sibley lahir, tahun 74 adalah keluar, yang terjadi tahun 74 adalah keluar resolusi sidang umum, sidang umum pertama kali ya sejak tahun, sejak Palestina dianggap sebagai antitas gitu ya. Sekitar tahun 47-an waktu itu yang partisi Palestina, itu tahun 74 keluar resolusi PBB yang intinya Palestina berhak atas kemerdekaan, satu, berhak atas penentuan nasib sendiri, dan satu lagi yang terjadi di tahun itu adalah kebentukan PLU. Jadi ada hak Palestina merdeka di tahun 74 yang detik sampai detik ini tidak terlaksana gitu. Saya bilang, oke sik, berarti ada satu asumsi, saya langsung berasumsi gitu ya, bahwa adanya Sibley mengulang itu sebenarnya berbilang dari samping, karena dia nggak mungkin bilang bahwa, ingat sekali lagi di kacamata barat bahwa Palestina itu tidak ada. Jadi harus diingatkan ya, bahwa Palestina itu tidak ada, Palestina tidak berhak merdeka dengan alasan antisemitisme kan. Kalau dibilang Palestina merdeka, itu sama dengan di barat itu dipotret sebagai antisemitisme. Dan kalau misalnya itu dibilang antisemitisme, maka sejak awal novel itu nggak bakal terbit, kalau dia terbuka langsung bahwa Palestina berhak merdeka gitu. Pasti akan langsung diband itu novel dari awal. Jadi si adanya Sibley itu masuk di bawah gitu. Kemudian itu banyak banget aslin, akhirnya saya kerjanya sepanjang baca novel itu, saya browsing segitu informasi di sekitarnya. Salah satunya kemudian adalah ketika si tokoh masuk ke gerbang Kalandia. Jadi hal pertama yang dilihat tokoh adalah mural abengsi. Mural abengsi kemudian saya cari itu mural abengsi itu. Apa satu adalah mural tentang yang gadis naik ke atas, itu terkenal banget. Yang kedua adalah mural yang menunjukkan satu tempat, kemudian jadi kayak ada kartun dibaliknya itu dunia luar. Jadi akhirnya di detik itu menunjukkan bahwa Palestina sedang dikurung di dalam tembok. Kemudian saya lihat lagi, di tahun 2005, di kapan kah itu terjadi? Mural itu dibuat, mural itu dibuat pada tahun 2005 oleh abengsi. Kok bisa? Kok bisa terjadi gitu ya? Akhirnya selesai kok bisa? Sampai akhirnya dia dibuat. Ternyata di tahun 2005, ketika mural itu dibuat, itu terjadi penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza dan West Bank yang membuat akhirnya, dan terbentuk, dan terbentuk, apa namanya, keinginan untuk membentuk, ini adalah ada urusan dengan tahun 1974, terbentuklah, apa namanya, pemerintahan Palestina waktu itu. Jadi disitulah terjadi pertama kali pemilu tahun 2005, after itu tahun 2006, itu terjadi pemilu yang akhirnya menentukan bahwa Palestina berhak memiliki pemerintahan sendiri. Disitulah kemudian Hamas, Hamas dan pemerintah teritori Palestina itu berkuasa di Gaza dan di West Bank. Ada hal lagi yang misalnya, kenapa kelihatannya seperti kebetulan-kebetulan, tapi sebenarnya saya yakin enggak. Misalnya tahun 1949, yang dipilih kan kejadian dinirimnya. Apa sih nirim? Saya cari lagi situ nirim apa. Jadi sepanjang saya baca seperti itu. Saya baca ini. Nirim adalah salah satu dari sebelas, nirim adalah salah satu dari sebelas wilayah settlement, disebutnya kibbutz. Settlement pertama, pendudukan Palestina di wilayah Palestina. Pendudukan Yahudi di Palestina. Salah satu yang paling dekat, dan itu yang membuat akhirnya Gaza kehilangan Palestina. Di tahun 1967 itu kehilangan wilayah. Kenapa kan sebelas sempat itu didirikan yang akhirnya membuat Gaza semakin sempit, dan itu semakin sempit. Jadi itu sudah mulai kehilangan, saya agak-agak lupa detailnya, sekitar 60-80 persen wilayah Palestina itu hilang, diambil alih oleh Israel. Jadi akhirnya saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak hal yang di bawah novel. Jadi novel ini kelihatan sederhana, tapi kalau kita bisa ikutin detail-detail yang dikasih oleh... Halo? Iya, Mas, silakan dilanjutkan, Mas Wisnu. Oh iya. Jadi ada detail-detail yang sebenarnya kalau diikuti secara... apa namanya? Secara baik gitu ya. Sepertinya Mas Wisnu kehilangan sinyal ya. Jadi intinya dari yang disampaikan oleh Mas Wisnu tadi, jadi kita bisa melihat bahwasannya setiap detail yang terdapat di dalam novel tersebut itu memiliki keterkaitan dengan latar belakang penulis tersebut, alias si wanita Palestina yang bernama Adinia Sibley itu tadi. Jadi termasuk beberapa nama tempat, kemudian berkaitan dengan peristiwa, jadi memang ada keterkaitan seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.